Selama sepekan di awal bulan Juli ini, harga sejumlah bahan pokok di tingkat pedagang cenderung stabil, terhusus harga cabai dan bawang. Hal ini diakui oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional parit 1, meski demikian animo masyarakat cenderung sepi pembeli. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok selama sepekan belakangan ini cenderung stabil. Salah satu pedagang di pasar tradisional parit 1, Gerianto mengatakan, selama sepekan belakangan ini harga bahan pokok yang kerap diburu masyarakat dianggap selalu tidak stabil dan tidak dapat diprediksi harga tersebut di tingkat pedagang. Seperti halnya saat ini harga cabai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp70.000 per kilonya, justru saat ini turun di harga Rp60.000 per kilonya. Begitu pula dengan bawang merah sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilonya, ini justru turun di harga Rp47.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Akan tetapi khusus harga bahan pokok sepekan di awal bulan ini justru terpantau stabil. Begitu pula untuk jenis sayuran hijau masih tetap stabil, meski demikian kebutuhan bahan pokok selalu ada di tingkat pedagang. Namun hanya saja sejumlah pedagang tidak berani menstok terlalu banyak. Cabai merah Rp60.000. Kalau yang setan itu Rp80.000. Itu cenderung masih mahal itu saja? Ini sudah standar. Standar lah ya? Kalau untuk jenis-jenis cabai yang rawit itu? Rawit biasa. Rawit biasa itu yang kampung itu cuma Rp50.000. Sebelumnya berarti stabil semua dalam sepekan ya? Kalau ini stabil semua. Kalau bawang merah berapa bang? Bawang merah masih mahal Rp50.000. Kalau bawang putih? Bawang putih sama saja. Sama sih Rp50.000. Kalau selain itu bang, jenis-jenis sayuran kemana bang? Cenderung memang stabil semua atau bagaimana? Stabil semua lah bang. Stabil semua ya? Kayak kangkung, bayam. Rata-rata harga berapa itu bang? Jenis sayuran itu kayak bayam. Kayak bayam Rp3.000. Kalau pasokan sendiri tersedia terus bang? Di tingkat pedagang atau kayak mana nih? Pasokan aman lah ya banyak terus ya? Aman. Sementara itu salah satu agen cabai dan bawang, Basek mengungkapkan jika pengecer atau tingkat pedagang membeli rata-rata di harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang yang berpisar di harga Rp38.000 per kilonya, meski demikian di tingkat agen dipastikan selalu tersedia. Berapa? Kalau dari kampung langsung buka. Nah yang sekilo itu berapa kalau cabai rawit merah? Sekarang Rp65.000. Berarti dalam sepekan ini dia turun naiknya berapa? Standar. Standar ya? Kalau kayak jadi disayuran? Sayuran masih standar. Masih standar ya? Layam kampung Rp25.000. Kalau kayak bawang merah, bawang putih? Masih Rp35.000. Berarti dalam sepekan itu dia stabil lah ya? Stabil. Kalau untuk pasokan kayak mana bang? Aman atau kayak mana kalau di tingkat dagang? Aman lah, asal ada duitnya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV.